Hai guys, ketemu lagi di Ukis Kardes 4. Somer mengatakan bahwa pekawinan ini menyakiti Turkan. Somer meyakinkan Turkan bahwa perceraian ini adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Somer minta agar ibunya jangan diberitahu sampai mereka bercerai nanti. Turkan hanya bisa menangis. Turkan berkata kepada ibunya bahwa dia menikah dengan mimpi dan harapan murni. Setiap orang akan membicarakan dia karena kembali ke rumah orang tua setelah tiga hari pernikahannya. Turkan bilang bahwa Somer ingin bercerai. Ibunya malah meyakinkan Turkan kalau sudah tahu satu sama lain maka akan saling jatuh cinta. Ibunya menyuruh Turkan agar tidak bilang kepada ayahnya. Bagaimana nanti omongan orang-orang dan malu menghadapinya kalau sampai Turkan bercerai dengan suaminya. Turkan harus mengajari Somer bagaimana mencintai dan dicintai. Mine akan melakukan aborsi tapi tidak diperbolehkan Somer. Mine marah karena Somer tidak menepati janji. Perkahwinan Somer hanya formalitas dengan Turkan. Tapi nyatanya Turkan menjadi perhatian penuh Somer. Mine khawatir lama-lama Somer akan jatuh cinta kepada Turkan. Tapi Somer berkata bahwa dia sudah bercerai dengan Turkan. Dan Turkan pun setuju. Mine hanya bengong saja. Mine berkata bila Somer menceraikan istrinya, Ibu Somer tidak akan memberi uang lagi kepada Somer. Sedangkan bagaimana dengan masa depan bayi yang ada di dalam kandungan Mine? Somer bilang bayinya tidak perlu uang. Tapi ayah yang mencintai dan memperhatikannya. Turkan kaget melihat kamar tidurnya berubah. Tidak ada sofa di situ. Yang ada baju tidur berwarna merah dan seksi. Ibu Somer mengancam. Kalau Turkan menjauh dari Somer dan tidur terpisah, maka tidak hanya Somer, bahkan tidak boleh ada orang yang datang mengunjunginya. Kebetulan Somer datang dan bertanya kepada ibunya, Apa yang terjadi? Mengapa ibunya berteriak lagi? Somer berjanji kepada Turkan, bahwa mulai sekarang Somer tidak akan membiarkan ibunya menyakiti Turkan lagi. Mereka akan bercerai dan Turkan akan kembali pulang ke rumah orang tuanya. Secara tidak sengaja, Somer mendengar Turkan menyanyi dan Somer terpesona mendengar nyanyian istrinya. Nyanyian itu mencerminkan perasaan Turkan kepada suaminya. Somer memberitahu Turkan bahwa dia akan memakai pengacara untuk proses perceraian supaya cepat selesai kasusnya. Turkan memberitahu Somer bahwa ibu Somer sudah tahu kalau mereka akan bercerai. Tapi Somer tidak percaya omongan Turkan. Somer dan Turkan terkejut ibunya menginginkan cucu. Turkan hanya bisa menangis. Somer mengajak istrinya pergi keluar. Somer bercerita tentang masa-masa di SMA ketika dia jatuh cinta. Sedangkan Turkan belum pernah berpacaran. Mine marah sekali kepada Somer karena Somer tidur seranjang dengan Turkan. Somer mengaku mabuk waktu itu. Yang terlihat bayangan Mine, dia tidak ingat apa-apa saat itu. Mine hanya minta agar Somer secepat mungkin bercerai dengan Turkan. Mine mengancam Somer jangan pernah datang lagi kepadanya sampai Somer bercerai dengan Turkan. Ibu Somer marah ketika mendengar Turkan diam-diam akan bercerai dengan anaknya tanpa sepengetahuannya. Ibu Somer mengancam Turkan tidak boleh menandatangani surat cerainya. Turkan tidak boleh masuk ke rumah. Turkan menggigil kedinginan. Somer kaget melihat istrinya ada di luar. Turkan pingsan dan segera ditolong Somer. Somer menjadi sangat perhatian kepada istrinya. Somer minta maaf kepada istrinya karena tidak dapat melindungi dia. Besok mereka berdua akan tanda tangan dokumen dan bercerai. Tapi Turkan tidak mau bercerai. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya. Terima kasih telah menonton!